Intro Christian Ronaldo kembali membuktikan dirinya belum habis. Pemain berusia 37 tahun tersebut menampilkan performa apik di Laga Portugal versus Swiss di ajang UEFA Nation League tadi malam. Di Laga tersebut, Sang Mega Bintang sukses catatkan brace atau dua gol untuk membantu timnya mengalahkan Swiss dengan skor 4-0. Selain itu, ia juga ikut ambil dalam terciptanya gol pertama Portugal yang dilesakan oleh William Carpalho di menit 15, berkat muntahan dari tendangan bebasnya yang dimanfaatkan oleh Carpalho menjadi gol. Ronaldo mengoyak gawang Swiss di menit 35 memanfaatkan umpan silang dari Diogo Jota. Lalu di menit 39, Ronaldo sukses memanfaatkan bola liara hasil tendangan Jota yang tidak diantisipasi dengan baik oleh Gregor Kobel menjadi gol. Adapun gol penutup Portugal dibukukan oleh Joe Cancelo yang berhasil memperdayai keeper Swiss. Di Laga kali ini, Cristian Ronaldo tercatat melepaskan 7 kali percobaan tendangan ke arah gawang lawan. Jumlah tendangan terbanyak di antara semua pemain yang berlaga di pertandingan tersebut. 5 di antaranya on target dan 2 tendangan berbuah gol. Berkat performa apiknya, Ronaldo dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Situs Huskorid memberikan Ronaldo rating 8,88, tertinggi di antara semua pemain yang berlaga di pertandingan tersebut. Sementara itu, 2 gol yang ia cetak di laga ini membuat koleksi golnya bersama timnas Portugal bertambah menjadi 117 gol. Unggul 8 gol atas ripal terdekat yaitu Aledayi yang mencetak 109 gol. Dan unggul jauh atas ripal apadinya yaitu Lionel Messi yang baru mengemas 73 gol bersama timnas Argentina. Terima kasih telah menonton!